Halo selamat pagi anak-anak, kita kembali lagi ke pembelajaran tematik Kita sudah sampai di tematik tema 2 So tema 2, bermain di rumah teman Jadi disini disediakan sebuah lembar, nah disini kalian bisa lihat ada beberapa anak sedang bermain bersama teman-temannya Nah disini mereka sedang bermain tali, jadi bermain tali ini bisa kalian lakukan bersama teman-teman kalian di rumah Oke kita akan memasuki pembelajaran yang ke satu, ayo membaca Disini disediakan sebuah percakapan antara Mary dan Bailey Oke kita baca ya Saat sore hari, Bailey bermain ke rumah Mary Disana mereka bermain plastisin Mereka akan membuat berbagai bentuk, benda menggunakan plastisin Ayo bacalah percakapan antara Mary dan Bailey berikut Mary, apa yang kamu buat, Del? Aku ingin membuat bentuk makanan, kata Bailey Makanan apa, kata Mary Deli, pizza dan buah-buahan bagaimana denganmu? Mary berkata, aku ingin membuat bentuk buku dan kotak pensil Wah kita akan memerlukan banyak plastisin, kata Deli Tenang saja, aku punya banyak plastisin, kata Mary Deli, wah baiklah Apakah kalian punya plastisin warna hijau? Aku akan membuat bentuk daun, buah jeruk Kata Deli Ini aku punya banyak Wah sebentar lagi bentuk buah-buahanmu jadi, kata Mary Iya, ayo kita lanjutkan Kita buat lebih banyak lagi benda-benda dari plastisin, kata Deli Nah, ayo kita isi bagian rumpang dengan kata yang disediakan di dalam kotak Artinya, rumpang nak, rumpang itu masih ada yang kosong Atau berlubang-lubang Jadi, agar menjadi kalimat yang baik, kita harus isi dengan kata yang tepat Nomor satu Deli, titik-titik, ke rumah Mary Deli bermain ke rumah Mary Betul sekali Nomor dua Mereka bermain Iya, bermain plastisin Yang ketiga Deli membuat bentuk Bentuk apa yang dibuat Deli? Deli membuat bentuk buah-buahan Kemudian yang keempat Mary membuat bentuk apa nak? Bentuk buku Betul sekali Mary membuat bentuk buku Jadi, kalau sudah dilengkapi dengan kata-kata berikut Berarti, kalimat dari nomor satu sampai dengan nomor empat Itu sudah menjadi kalimat yang baik Nah, kalau belum berisi Berarti namanya kalimat rumpang Tapi, kalau sudah berisi dengan kata-kata yang benar Berarti dia termasuk kalimat yang baik Baiklah, bukalah buku kalian Halaman 33 Ayo membaca Ketika membuat mainan berbahan plastisin Deli membuat aneka bentuk buah-buahan Mary membuat aneka bentuk alat tulis Bentuk mainan yang dihasilkan ada bermacam-macam Jadi, nanti kalian bisa Lakukan di rumah Membuat mainan atau buah-buahan Atau alat tulis Dari plastisin Jadi, nanti bisa kalian Fotokan hasilnya Dan sampaikan ke Mentisher masing-masing Oke Oke, next Oke, materi selanjutnya Ayo peragakan Ketika menari Ada gerakan kepala Dan gerakan tangan Gerakan itu dapat dilakukan dalam hitungan Perhatikan gerakan Deli dan Meli berikut Gerakan kepala diantaranya Gerakan kepala ke kanan Ke kiri, ke depan, ataupun ke belakang Gerakan tangan Bisa kalian lihat di gambar berikut Nah, dapatkah kamu memperagakan gerakan Seperti Deli dan Meli? Nah, nanti bisa kalian lakukan Gerakan ini di rumah ya Dan jangan lupa hitung gerakan kalian Oke, selanjutnya Ayo berhitung Nah, perhatikan contoh berikut Deli melihat ada 5 pot bunga di halaman rumah Mary Di setiap pot ada 4 bunga Berapa jumlah seluruh bunga dalam pot itu? Nah, di dalam setiap pot Di dalam setiap pot itu ada 4 bunga Jadi, satu potnya ini ada 4 Potnya ada berapa? Satu Dua Tiga Empat Lima Ada 5 pot Jadi jumlah seluruh bunganya adalah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 Jadi, empatnya ada berapa? Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima Kita tuliskan lima di sini Lima kali empat Sama dengan Dua 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 Tau kan caranya? Perkalian itu sama dengan penjumplahan yang berulang Oke Kita lanjutkan untuk materi di bawahnya ya Sekarang perhatikan cerita berikut Ibu menyiapkan tiga piring kue Satu piring berisi lima kue Ingat ya, berisi lima kue Ada berapa piring tadi? Ada tiga Nah Jadi, jumlah kue seluruhnya Lima Ditambah lima Ditambah lima Nah, jadi limanya ada berapa? Satu Dua Tiga Ada tiga Kita tuliskan tiga di sini Tiga Kali lima Sama dengan berapa? Lima belas Oke Pastinya anak-anak mis sudah paham semua ya Mengenai materi berikut Kita lanjutkan kembali Ibu Juga menyiapkan dua nampan air mineral Ingat ya Dua nampan air mineral Satu nampan berisi enam air mineral Satu nampannya berisi enam air mineral Jadi perkaliannya Jadi perkaliannya Dua kali enam Dua kali enam Sama dengan berapa? Dua belas Betul sekali Selanjutnya Tuliskan bentuk perkalian dari penjumlahan berikut Lalu hitunglah hasilnya Nah, di sini ada perkalian enam ya Enamnya ada berapa ini? Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Enamnya ada enam Kita tuliskan di sini Enam Kali Enam Jadi hasilnya berapa? Nah Hasilnya Tiga puluh enam Enam kali enam Sama dengan Tiga puluh enam Oke Di bawahnya perkalian sembilan Sembilannya ada berapa? Satu Dua Tiga Empat Ada empat Kita tuliskan empat di sini Empat kali sembilan Empat kali sembilan Itu sama dengan Tiga puluh enam Oke Betul sekali Empat kali sembilan Sama dengan Tiga puluh enam Oke Pastinya anak-anak mis Sudah paham semua ya Baiklah Kita memasuki Ayo berlatih Kerjakan soal-soal berikut Yang nomor satu Susunlah Huruf acak berikut Hingga menjadi Sebuah kata Yang A Ini adalah Yang awal hurufnya adalah P Berarti Asinya apa nak? Pensil Betul sekali Pensil Yang kedua Yang B Apa ini? Huruf depannya adalah B Isinya adalah Buku Yang C Kata depannya Huruf depannya S Siru Yang D Yang D itu huruf depannya adalah B Berarti Namanya adalah Balon Oke betul sekali Selanjutnya Gerakan tangan Gerakan tangan Yang A Nah perkalian Tiga Tujuh Tujuh Ada tujuh Ada tujuh ya nak ya Kita tuliskan Tujuh Tujuh kali Empat Tujuh kali empat Sama dengan Dua puluh Berapa? Dua puluh delapan Oke betul Selanjutnya Perkalian delapan ya Yang C Delapannya ada berapa? Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Delapannya ada delapan Jadi delapan dikali delapan Delapan Sama dengan Berapa? Delapan kali delapan Enam puluh Empat Oke Selanjutnya Sepuluh Yang D Perkalian sepuluh ya Sepuluhnya ada berapa ini? Satu Dua Tiga Empat Lima Ada lima Kita tuliskan lima Oke Lima Kali Sepuluh Lima kali sepuluh Sama dengan Berapa nak? Betul Lima Puluh Oke Do you understand? Pastinya sudah mengerti ya Sudah paham ya Karena Sudah banyak contoh yang disampaikan Dan untuk nomor enam Nomor enam Bisa kalian kerjakan di buku latihan masing-masing Oke Hanya nomor enam saja ya Untuk pembelajaran yang pertama Oke Mungkin sekian yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti Oke Thank you Bye 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 Sampai jumpa